Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa'aladihi wa sahbihi ajmain Amma abadu Qalallahu ta'ala pi kitabihi al-karim Auzubillahi minasyaitonirrajim Ya ayuhal ladhina amanu jatanibu kathiram minat zunni Inna ba'da zunni ismin Walacadasyasu Walayaktab ba'dukum ba'da Ahibu ahadukum Adai yakulu lahma Ahihi ma'itam bakaristumu Wattakullah Inna allaha tawabur rahim Pendengar Pemerhati Muslim dan Muslimat yang berbahagia Segala pujah puji bagi Allah Tuhan semesta alam Tiada yang patut disembah Kuceli dia Dialah yang menganugerahi nikmat iman Dan Islam Nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya Bersyukur kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah Untuk memperoleh hidayahnya Mendengar yang berbahagia Pada muka timah tadi Saya membacakan Surat Al-Hujurat ayat 12 Yang berarti Hai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan Purba sangka Atau Atau kucerigaan Karena sebagian dari Purba sangka itu dosa Dan janganlah mencari-cari keburukan orang Dan janganlah Mengunjingkan Satu sama lain Adakah seorang diantara kamu Yang suka memakan daging saudaranya Yang sudah mati Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat Dagi Maha penyayang Pendengar yang berbahagia Bila kesempatan ini Saya akan membahas tentang Su'uzon Kata zon Atau prasangka Dalam bahasa Arab Digunakan untuk menunjukkan Arti Yakin dan prasangka Atau dugaan Zon bermakna yakin Seperti dalam Al-Baqarah Ayat 46 Sedangkan zon Bermakna prasangka Seperti dalam surat Al-Hajj Ayat 15 Kata zon juga Memiliki pengertian yang berbeda Ketika diberi kata depan Yang berbeda Seperti husn zon Artinya berbaik sangka Sedangkan su'uzon Berarti Berburuk sangka Hukum zon Menurut para ulama Ada tiga Pertama Zon yang diharamkan Yaitu su'uzon Atau prasangka buruk Su'uzon Yaitu meyakini sisi buruk Seseorang Dan lebih Menguatkannya Dibanding sisi baiknya Dalam hal-hal yang mengandung Dua kemungkinan Baik ataupun buruk Kedua Zon yang diperbolehkan Itu seseorang yang ragu-ragu Dalam jumlah rekaat Rekaat sholat Maka dia boleh mengikuti zonnya Atau dugaannya Atau mengikuti Keyakinannya Demikian juga Prasangka yang boleh adalah Yang muncul di hari Seorang muslim Terhadap saudaranya Disebabkan Sesuatu yang menimbulkan Kecerigaan atau keraguan Yang ia lakukan Yang ketiga Zon yang dianjurkan Atau diperintahkan Seperti Menyangka benar Persaksian Saksi yang adil Mengikuti zon yang Berlandaskan pada Dalil Dalam masyarakat fikih Berbaik sangka Kepada Allah Dan kepada muslimin Yang adil Dan lain-lain Hadirin yang berbahagia Atau penonton Pendengar Suzan Meliputi Suzan terhadap Allah Dan muslimin Yang adil Suzan terhadap Allah Hukumnya haram Para ulama Menyebutkan bahwa Suzan kepada Allah Bertentangan dengan Tauhid Diantara bentuk Suzan kepada Allah Adalah Putus asa dari Rahmat Allah Tidak menerima takdir Menganggap Allah Tidak adil Doanya Tidak akan dikabulkan Dosanya Tidak diampuni Muslimin Akan selalu kalah Dan lain-lain Ibn Abbas berkata Sikap penakut Atau kikir Pamak Dan seluruh watak buruk Kesemuanya adalah Prasangka buruk Terhadap Allah Pendengar yang berbahagia Diantara bentuk Suzan terhadap Muslimin Yang adil Adalah Menuduh mereka Dengan perbuatan buruk Tanpa dasar yang kuat Dan jelas Seorang yang dikatakan Adil Adalah yang taat Kepada Allah Mengikuti Perintah-perintahnya Dan menghindari Larangan-larangannya Dan tidak Bermaksiat Kepada Allah Tidak Terjatuh Kedalam perbuatan Dosa besar Dan sebagian Dosa kecil Bukankah Yang dimaksud Adil adalah Orang yang terlepas Dari seluruh dosa Namun Seseorang yang Secara umum Berpegang Teguh pada agama Dan bersungguh-sungguh Dalam ketaatan Pendengar yang berbahagia Hukum Su'uzon Terhadap muslimin Yang adil Adalah Termasuk dosa besar Dan bisa Membahayakan Kestabilan Umat Dan bangsa Karena Allah Sangat tegas Memperingatkan Dalam Dalam Wirmannya Yang saya Sampaikan Pada Muka Dima tadi Pada surat Al-Hujurat Ayat 12 Pendengar yang berbahagia Perlu juga diketahui Bahwa setiap orang Yang berprasangka buruk Disebabkan oleh buruknya Batin dan watak Karena seseorang yang beriman Seharusnya mencari Uzur-uzur Atau alasan-alasan positif Kenapa orang lain itu Melakukan perbuatan tersebut Dan karena selamatnya hati mereka Sedangkan orang munafik Mencari-cari aib seseorang Karena buruknya Karena buruknya batin mereka Karena itu Janganlah sampai Kita berprasangka buruk Kepada sesama Saudara muslim Kecuali melihat Sesuatu yang Tidak mungkin lagi Untuk ditakwil Atau dicari alasannya Tentu dengan tujuan Untuk memberi nasihat Bukan Mengombar aib Seseorang Penonton yang berbahagia Pertanyaannya adalah Bagaimana cara Mengobati penyakit Seuzun Yang begitu berbahaya Bagi kehidupan manusia Ibnu Qudomah Al-Muqdis Berkata Setiap kali terbesit Dalam hatimu Sesuatu yang buruk Terhadap sesama muslim Maka hendaknya Engkau menambah Perhatianmu terhadapnya Dan doakan Dia dengan kebaikan Sungguh hal itu Mengurangi pengaruh Syaitan Dan mengusirnya Darimu Dan jika Terbukti Kekeliruan Atau Ketergelinciran Seseorang muslim Maka Nasihatilah Dia dengan Rahasia Empat mata Dan kutahuilah Sesungguhnya Salah satu Buah dari buruk sangka Adalah sikap Memata-matai Yang dapat Merusak Tirai Penutup Muslim Pendengar yang berbahagia Dengan demikian Marilah kita Memudayakan Hidup yang sehat Dengan menjauhi Berbagai macam Seuzon Kepada sesama muslim Dan jangan mudah Terbawa Hasutan Syaitan Pendengar yang berbahagia Untuk mengakhiri Kultum ini Saya mengajak Kita untuk Berdoa Sebagaimana Yang dituntunkan Dalam Al-Imran Ayat 8 Ya Tuhan kami Beri ampunlah kami Dan saudara-saudara kami Yang telah beriman Lebih dahulu Daripada kami Dan jangan Engkau Membiarkan Kedengkian Dalam hati kami Terhadap Terhadap Orang-orang yang beriman Ya Tuhan kami Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun Lagi Maha Penyayang Ini saja Yang dapat saya Sampaikan Pada kesempatan ini Semoga Bermanfaat Bagi kita Semua Nasrum Minallahu Wabatum Karib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati